Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Padipan Daerah Provinsi Madu Putaran, Bapak Nisnur Udiadi Wawor, MSI. Yang saya hormati Bapak dari Borda, dalam perjalanan menuju ke tempat WCB ini. Yang saya hormati teman-teman dari Universitas Tenggara Ternate, Bapak Penanggungjawab Registrasi Ujian, Bapak Namapati, Bapak Penanggungjawab Bidang Bantuan Belajar Tandaian Pak Najar, Pak Mokir Masugi, yang saya hormati Bapak Kepala Sumpah Gita Tansahat, Kasupat TU UJ Tarnate Pak Ahyar Hanubun Yang saya hormati dosen Orang dosen UJ Sastor UJ Tarnate Yang hadir kebetulan Ada di depan kita Ibu Dr. Astri Yang jauh dosen PGSD Yang beliau doktor lulusan dari Perguruan Tinggi Luar Negeri Raiwan Terima kasih Yang saya hormati teman-teman Staf Henrik Manitia OSCB PKBJ Yang saya banggakan Yang saya hormati Yang saya cintai Para mahasiswa baru Universitas Terbuka Tarnate Tahun 2022-2021 Saya mengajak kita semua Untuk senantiasa memanjatkan Kuji syukur Kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa Atas segala Limpahan Berupa rahmat dan karunianya Yang tak henti-hentinya Kepada kita semua Sehingga di pagi hari ini Di Aula Waterboom Kota Tarnate Misalnya hari ini dan besok Kita akan mengikuti Satu layanan yang wajib diselenggarakan Oleh T Tarnate Dan juga Unit-unit lain di seluruh Indonesia Sebelum memasuki perkuliahan Itu wajib diselenggarakan Untuk melayani mahasiswa conti Dimanapun berada Bisa tepuk tangan dulu Untuk Ini Minggu lalu Alhamdulillah Tiga tempat Tiga titik Kita sudah selenggarakan Tadi sudah disampaikan Pak Patin Yaitu Pulau Tadiabu Di Bobo Hal Mahera Utara Di Tobelo Kemudian Hal Mahera Selatan Di Baca Itu titik-titik Konsentrasi mahasiswa Di sana Yang terpada Alhamdulillah Sudah diselenggarakan Selama dua hari Dan berjalan lancar Ini satu kegembiraan Bagi kita semua Bahwa Universitas terbuka Dari hari ke hari Dari waktu ke waktu itu Semakin dekat Di hati dengan mahasiswanya Terpuk tangan dulu Dulu ya Dulu ya Itu Jarang ketemu begini Dulu Apalagi ketika UTI dibuka Tahun 1984 Tidak ada Pakaian-pakaian seragam Seperti ini Ruangan seperti ini Belum ada Mengapa Karena sistemnya dulu Baru sudah menyurah Korrespondensi Melalui pos Mengajak mahasiswa Orientasi begini Disurati saja Lewat pos Diberikan materi Masiswa baca Sekarang lah Di era digital Begini Aduh Sebenarnya semakin dekat Komunikasi semakin lancar Sehingga Hampir tidak ada jarak Kita bisa ketemu Di lain tempat Tapi di wakti yang bersamaan Dan sebagainya Alhamdulillah Alhamdulillah Hari ini Kita berkumpul disini Untuk mengikuti Orientasi studi mahasiswa baru Hari ini Dan misalnya besok Pelatihan Keterampilan Belajar Jara Jauh Dengan memusun tema Membangun Kultur Akademik Mahasiswa Universitas Semuka Yang mandiri Dan berkarakter Melalui Digital Learning Ekosistem Alhamdulillah UT sedang membangun Ekosistem Digital Yang bisa dimanfaatkan Oleh mahasiswa UT Dan Dosen-dosen UT Seluruh Indonesia Dan di luar negeri Ditambah dengan mitra Misalnya Akan Segera Di Akses Ya Sebenarnya sudah Terjadi Ya Hingga nanti Mahasiswa akan Di Perkenalkan Dalam Berbagai Aplikasi Baik dalam Pembelajaran Luar jaringan Duri Maupun dalam Pembelajaran Online Atau dalam jaringan Daring Yang inilah Keunggulan UT Apalagi di tengah Masa pandemi COVID-19 ini UT Menyelenggerakan Dua Empat Modus Pemberian Bantuan Belajar Pemberian Layanan Belajar Kepada Mahasiswanya Dimanapun Berada Dan Keempat Modus Perkulian Ini Itu Disesuaikan Dengan Kondisi Atau Karakter Mahasiswa Masing-masing Tentu Hasil Yang Maksimal Atau Indeks Presentasi Kumulatif Yang Sangat Memuaskan Alhamdulillah Dengan Modus-modus Layanan Ini Juga Modus Layanan Ujian Juga Dengan Berbagai Moden Itu Mahasiswa Bisa Mengikutinya Sesuai Dengan Kondisinya Dan Tentu Juga Tetap Mengikuti Aturan Kebijakan Pemerintah Setempat Dan Mengikuti Layanan Ini Juga Sesuai Dengan Surat Edaran Dari Rektor Universitas Terbuka Khusususnya Dalam Masa Pandemi Mengikuti Progres Protokol Kesehatan Dalam Bindah Kita Sudah Setiap Semester Itu Mengikuti OSCB Ini Dengan Dua Modus Yaitu Dalam Jaringan Dan Luar Jaringan Kita Sekarang Di Luar Jaringan Artinya Dimungkinkan Tetap Buka Di Aula Ini Misalnya Minggu Depan Kami Akan Melaksanakan OSCB PKB Secara Online Ya Bagi Mahasiswa Yang Tidak Sempat Ikut Di WSB Tetap Muka Ini Diberi Kesempatan Mengikutinya Secara Online Nanti Mahasiswa Itu Didaftarkan Akunnya Ke ICT Uteternate Kemudian Di Invite Untuk Join Agar Mahasiswa Memiliki Pemahaman Yang Komprehensif Tidak Pemahaman Yang Sempit Yang Sedikit Sedikit Yang Parsial Parsial Pemahamannya Jadi Diharapkan Setelah Mengikuti WSB Dan PKB Ini Masih sudah Memiliki Pemahaman Perseksi Yang Positif Kuafasan Yang Luas Tentang Universitas Terbuka Kemudian Tentu Diharapkan Sudah Memiliki Nanti Keterampilan Belajar Mandiri Dan Jarak Jauh Ini Yang Yang Perlu Dipahami Dulu Dan Diketahui Bagaimana Model Pembelajaran Secara Mandiri Dan Jarak Jauh Itu Yang Diselenggarakan UT Karena UT Itu Satu-satunya Perguruan Tinggi Yang Diberikan Ijik oleh Menteri Pendidikan Kemudayaan Riset Dan Teknologi Yaitu Pembelajaran Jarak Jauh Mahasiswa Tidak Dibatasi Tempat Tinggal Mahasiswa Tidak Dibatasi Usia Tahun Ijah Sesini Akan Masuk Itu Luar Biasa UT UT Tidak Tidak Mengenal D.O Drop Out Tepetangan Dulu Masih Jipun Nanti Semoga Tidak Terjadi Ada IPK 0,001 Atau 0,sekian Berapa Dikit Itu Tidak D.O Silahkan Perbaiki Nilainya Datang Kembali Registrasi Untuk Memperbaiki Nilainya Untuk Kelebihan UT Jadi Kesempatan Sebesar Besarnya Diberikan Kepada Adik-adik Mahasiswa Baru Untuk Menimba Ilmu Di UT Memiliki Kompetensi Kompetensi Sesuai Dengan Bidang Nanti Background Sesuai Dengan Program Sudinya Yang Dimiliki Tentang Prestasi Mahasiswa Itu Tidak Diregukan Lagi Alhamdulillah Setiap Tahun Mahasiswa Ternati Memiliki Prestasi Ditingkat Nasional Salah Satunya Tadi Yang Menjadi Icon Putri Indonesia Dari Malam Utara Masih Sonti Aktif Terus Sekarang Jadi Icon Nasional Asalnya Ternati Tadi Lagi Penerus Irena Ini Semoga Itu Setiap Tahun Putri Menyelenggarakan Ketika Masiswa Baik Nasional Dan Internasional Tahun Lalu Prestasi Nasional Ada Dua Masiswa Utri Ternate Jural Nasional Lomba Foto Edukasi Kemudian Lomba Seni Tari Tunggal Kemudian Internasional Lomba Debat Puisi Lomba Pester Edukasi Itu Antara Perguruan Tinggi Secara Internasional Yang diselenggarakan Perguruan Tinggi Universitas Malaysia Alhamdulillah Masih Sonti Ternate Dapat Juara Dua Perang Tepat Taman Dulu Jadi Meskipun Kita Jauh Dari Kantor Utepusat Di Pondok Cabe Tangeran Setatan Tidak Berarti Bahwa Kita Tidak Bisa Menyukir Prestasi Sebab Materi Yang Diterima Perkuliahan Yang Diterima Sama Dan Yang Yang Di Jakarta Sama Yang Yang Di Aceh Sama Yang 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 Pura Ya Gitu Jadi Pada Nasar Tinggal Kita Kembangkan Diri Mengikuti Mengadaptasi Bagaimana Supaya Kita Bisa Setara Memiliki Kemampuan Juga Yang Sama Dengan Mahasiswa Yang Ada Di Bilayah Barat Bisa Dari KI Serang Bogor Mandu Itu UPBDI Di Jawa Barat Di Jawa Timur Ada UT Surabaya UT Jumber UT Malang Di Jawa Tengah Ada Semarang Purwakarta Purwakarta Sorry Purwakarta Di Jawa Barat Purwakarta Saya Lupa Ada Purwakarta Purwakarta Tapi Ada 40 UPBJJ Seluruh Indonesia Ditarik Terumasuk Luar Negeri Di Masih Sopi Juga Menjelenggarakan Masih Sopi Juga Tapi Secara Online Karena Di 43 Negara Total Jumlah Mahasiswa Ute Perlu Saya Informasikan Kepada Bapak Bandit Bahwa Sekarang Jumlah Mahasiswa Ute Itu Memiliki Kenaikan Jumlah Yang Signifikan Dari Seribu Dari Seribu Dari 341 Semester Lalu Sekarang 346 Lebih Tepuk tangan Dan Untuk Wilayah Maluk Utara UPB Diti Ternate Tolong Bila Menaik Memiliki Kenaikan Yaitu Dari 1825 Semester Lalu Menjadi 1904 Applaus Sekali Alhamdulillah Ute Maluk Utara Semakin Dikenal Karena Kami Pada Perinsinya Memang Melayani Yang Tidak Terjangkau Menjangkau Yang tidak Terjangkau Misalnya Kami Maksimal Agar Memberikan Perlanyanan Terbaik Oleh sebab itu Perlu dibangun Komunikasi Mahasiswa Itu Mahasiswa baru Yang Perlu Diberi Edukasi Agar Tetap Move On Supaya Tidak Ketinggalan Tidak Tersesat Tidak Lost Jadi Nanti Kalau Diberikan Materi Diperhatikan Bisi Baik-baik Apalagi Ada Narasumber Kita Dari Pandit Bank Provinsi Maluk Utara Dan Misalnya Juga Akan Datang Dari Biro SD Polda Maluk Utara Kalau Dari Kami Lebih Kedapurnya UT Bergantian Dengan Teman-teman Tadi Di depan Itu Memberikan Materi Supaya Dari Mahasiswa Mengenal UT Lebih Dekat Meskipun Jarak Jauh Jauh Di Mata Dekat Di Hati Jauh Mata Dekat Di Hati Itulah Kalau Penggada Yang Mengatasi Masalah Tanpa Masalah Kalau Beri Melayani Setulus Hati Kalau Untek Jauh Di Mata Dekat Di Hati Sama Jodul lagunya Rang Bagus Sekali Jadi Adik-adik Mahasiswa Sekali Selamat Mengikuti SMB PKB EJ Selamat Bergabung Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Negeri Buka Swasta Ke 45 Dan Jadilah Agen-agen Perubahan Setelah Selamat Dan Setelah Menjadi Masih Sete Menjadi Aging-aging Perubahan Di Wilayah Masing-masing Karena Ada Yang Mengatakan Dalam Bahasa Inggris Bukan Spesies Yang Paling Kuat Yang Bisa Meneruskan Hidup Ini Kata Charles Dalam Bukan Juga Yang Yang Pintar Yang Bisa Pertahan Hidup But The One The Young The Most Responsive To Change Yang Paling Adaptive Atau Responsive Tanggap Terhadap Change Perubahan Nah Itu Tempat Yang Jadi Kalau datang Berkuliah Tidak Mau Berubah Perilakunya Begitu-begitu Jangan Unggahan Bahwa Motor Pake Kenal Polres Di Tengah Kota Itu Bukan Tempat Itu Berarti Tidak Berubah Kalau Racing Itu Bawa Ke Sana Di Gunung-gunung Gas-gas Pol Itu Motor Itu Bukan Ciri Masih Saut Banyak Di Kota Ternate Bikin Pekin Teling Kemudian Perilaku Perilaku Masih Tidak Lian Dena Pernah Masih Saut Di Ternate Tidak Pernah Tepat Kenapa Masih Saut Bata Sedang Bekerja Bagaimana Mau Pergi Mereka Men Di Pergi Cari Rezeki Tetap Keren Nah Itulah Bagus Saut Ya Jadi Kemudian Mahasiswa Ute Itu Setelah Mengikuti Ini Membantu Lingkungannya Mempromosi Meningkatkan Pendapatan Baik Keluarga Lingkungan Ada Kediatan Kewiresahan Mahasiswa Setiap Tahun Nanti Bergamun Dengan Dose-dose Ternate Staff Staff Ternate Ada Dananya Dari Pusat Bikin Proposal Saja Bantan Sekarang Ada Yang Diterima Kewiresahan Yang Dibina Oleh Ibu Dr. Astri Selamat Dia Yang Dibina Keputaran Dulu Ini Terus Ada Kegiatan Pengabdian Masyarakat Kami Setiap Tahun Juga Dibina Danai Alhamdulillah Sudah Banyak Hasil-Hasil Produk Luaran Yang Baik Dan Masiswanya Yang Bisa Berkontribusi Untuk Pembangunan Wilayah Manuk Utara Dan Juga Kota Ternate Dan Kota Kota Lainnya Di Wilayah Manuk Utara Alhamdulillah Jadi Sekali Selamat Bergabung Dengan Khusus Kepala Bapak Kepala Bani Bap Terima kasih Atas Kesediannya Datang Untuk Memberikan Materi Memberikan Arahan Pencerahan Kepada Masyarakat Semoga Nanti Masyarakat Menjadi Dulusan Luaran Perguruan Tinggi Yang Siap Berdaya Sain Dengan Luaran-luaran Perguruan Tinggi Oh ya Maaf Saya lupa Saya Sampai Dan Bahwa UT Sekarang Ini Menuju Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum PT NBH Alhamdulillah Kemarin Rektor Universitas Buka Melakukan Wawancara Konferensi Pers Berkait Dengan Status UT Ini Dari Sabker BLU Badan Layanan Umum Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum Ini Kalau Sudah Naik Kelas Nanti Ini Alhamdulillah Mudah-mudah Ya Di UPBJJ Bisa Menjadikan Hotel Bisa Menjadikan Rumah Sakit Kedepang Karena Kalau Berbadan Umum Itu Perguruan Tinggi Itu Bisa Mengelola Jadi Sendiri Mengelola Keuangan Mereka Pegawinya Sendiri Dan Seterusnya Kalau Belu Dan Satkar Itu Masih Bergantung Ke Kementerian Ini Baru Ada 14 Perguruan Tinggi Se-Indonesia Yang Berstatus Badan Hukum Kalau Di Wilayah Timur Indonesia Itu Baru Universitas Masanudi Yang Berbadan Hukum Lainnya Masih Badan Layanan Umum Atau BELU Dan Satkar PNPB Ya Penderungan Negara Bukan Bacar Setelah Tahun Ini UT Menjadi PT PH Mohon Applaus Sudah Bukan Kita Doakan Jadi Anda Masuk Di Perguruan Tinggi Yang Betul Yang Bersekanah Internasional Yang Perintis Pendidikan Jelajah Kemudian Pionir Dalam Cyber Education Ya Karena Sudah 12 tahun Lain Ute Sudah Menerapkan Pembelajaran Online Namanya Tonton Bukan Saja Ketika Pandemi Terjadi Ute Menyelenggarakan Pembelajaran Dalam Jelajah Oh Tidak Setiap 2012 10 tahun Lalu Ute Sudah Menyelenggarakan Pembelajaran Online Nah Inilah Sehingga Ute Sekarang Dari hari ke hari Memperlihatkan Prositasinya Dan bisa Menancapkan Jati dirinya Ya Untuk Lebih Maju Kedepan Usaha Demikian Dengan Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Kegiatan Orientasi Studi Mahasiswa Baru Dan Pelatihan Keterampilan Belajar Jara Jauh Mahasiswa Universitas Terbuka Ternate Saya Terima kasih Telah Menyaksikan Video ini Mohon Berikan Dukungan Dengan Cara Subscribe Like Dan Share Serta Tinggalkan Pesan Pada Kolom Komentar Sampai Jumpa